Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperkenalkan ya cara saya menambal evaporator kulkas yang bocor ketusuk jadi videonya ini nggak di dalam kulkas ya karena susah untuk bikin kamera jadi kita eh diturunkan aja ini epapnya jadi di tempat terbuka sebenarnya dulunya ini nah bekas ketusuk juga udah ditambah pakai lem cuma bocor lagi emang kalau enggak pakai lem itu enggak ini sih enggak enggak kuat kalau zaman-zaman dulu iya sih bocor itu pakai lem kalau sekarang musimnya dielas ya karena beberapa kelemahan lem itu sendiri yang lama-lama bisa rontok juga kalau kena goyang-goyangan saya kita ngambil es ini goyang jadi agak-agak kebuka lah sambungan lemnya itu jadi kali ini kita akan mengelas evaporator ya pertama-tama kita akan membuang dulu ini lem-lem ini dengan cara dibakar ya kalau dicungkil susah masalah jadi enaknya dibakar aja dulu kalau dibakar ya lepas sendiri tapi kalau lem-lem kayak gini ini kayaknya lem-lem kayak lem korea kayak gitu atau teko bau biasanya tuh menyengat kita kerok-kerok ya Nah itu lubangnya udah kelihatan lubangnya sebenarnya kecil tapi walaupun kecil ya bocor namanya bocor ya tetap ya perlu ditambah selanjutnya kita ngilangin cat ya ngilangin cat jadi area yang akan kita tambah harus bersih kita blower aja dulu setelah sekiranya cukup ya kita kerok-kerok aja buat ngilangin sisa-sisa cat yang kebakar itu oke setelah sekiranya catnya udah hilang kita tekuk itu yang bocor itu kita tekuk aja nah ini bocornya kecil ya nah cuma segitulah oke selamat menikmati kita tekuk maksudnya diagak cekungin lah ya daerah yang akan kita langsung dicekungin maksudnya biar nanti kawat yang akan kita lumerkan itu enggak lari kemana-mana di sekitar itulah sekitar cara ini lebih efektif ya daripada di langsung dilas kadang-kadang larinya kemana-mana enggak keharuan kalau ditekuk ya ngumpul setekukan itulah nah ini kawatnya ya kawatnya khusus kawat aluminium buat aluminium kalau dibengkel-bengkel teknik ada terus kita panasin area nggak usah terlalu lama ya area elas itu dipanasin terus kita susul pakai kawat kalau kawat ada yang menempel kayak gitu kita yang lamanya apa namanya pengelasan itu melihat lumernya kawat ya nah itu kawat udah lumer tinggal nunggu dingin dan kita periksa kalau udah dingin ya untuk melihat hasilnya kalau udah dingin kita kerok-kerok aja barangkali ada daerah-daerah yang kurang landai ya jadi untuk melihat bagus enggaknya alasan itu lihat luk landaiannya itu kalau landai insya Allah bagus terus kalau ada yang nekuk-nekuk biasanya bocor itu kita kerok-kerok aja dulu untuk hasilnya inilah hasilnya ya inilah hasilnya cukup landai ya cukup bagus ada pun yang sebelah kanan tuh kayak nekuk-nekuk itu cuma bayangan aja karena sinarnya dari kiri ini kalau las-lasan kayak gini dijamin enggak bocor ya walaupun sebenarnya sebelum pengisian preon kita melakukan pengetesan juga pakai sabun dan dikasih tekanan sekitar 50-60 PSI itulah kita pakai sabun kita pakai sabun jadi kalau bocor biasanya ada gelembung-gelembung keluar kalau ini dijamin kalau bentuk kayak gini insya Allah aman ya enggak ada bocor-bocor tapi walaupun kita yakin aman kita sebelum isi preon tetap dia lakukan pengujian ya oke untuk untuk pemilihan kawat juga ya harus kawat yang bagus jadi emang standar kita itu kawat itu untuk standar kita dalam pengelasan itu yaitu lihat kawat lah ya jadi kalau udah lumer sempurna kita cepat-cepat cabut itu kawat ini api untuk standar kita pengelasan di epap itu yang jadi patokan kawat ya jadi kalau kawat udah lumer sempurna kita cepat angkat apinya kompornya terus untuk dalam pengelasan ini ya atau dalam dalam pengelasan ini ya jangan takut jebol epap karena kita untuk pembuangan cat kita ngeliatnya standar cat juga kalau catnya udah mulai kelupas udah itu aja cabut segera diangkat itu kompor terus dalam pelumeran kawat juga dalam pengelasan gitu ya yang jadi standar kawatnya jadi dalam pemanasan epap itu dalam pengelasan kita awal-awal masukin kawat itu dari awal-awal untuk melihat apa namanya jangan sampai epap itu kepanasan jadi yang dipatokan kawat lah ya dan pemilihan kawat juga perlu diperhatikan ya masalahnya ada kawat yang kawe kalau kawat kawe itu kadang-kadang gak lumer ya gak lumer malah epapnya yang jebol kalau kawat-kawat yang bagus sebelum leleh itu kayak ada minyak-minyak gitu setelah ada minyak keluar minyak baru dia leleh cus gitu jadi hasilnya sempurna terus sebelum pengelasan itu kita itu kalau yang kota suka kayak gini biasanya ada oli ya jadi untuk oli-oli harus dibuang dulu apa air harus dibuang dulu dengan cara kita menghidupin kompresor biasanya keluar itu oli apa minyak ya oli-oli apa air itu biasanya keluar itu yang dari sisi dekat kompresor tapi kalau dekat sisa apa kalau yang dekat pipa hisap kita biasanya didorong pakai LPG atau pakai preon terserah lah ya LPG atau preon sama aja LPG atau preon sama aja yang penting ada tekanan untuk buang itu ya jadi jangan sampai kita ngelas masih ada oli kalau ada oli dijamin alasan kita nggak bakal nyambung karena terhalang oli begitu Dan sebelum pengelasan pipa untuk pengisian preon itu harus dibuka dulu ya Kalau tidak dibuka Jadi anginnya malah nanti keluar dari sini Dari tempat kita ngelas Jadi wajib dibuka dulu itu yang namanya pipa jalur pengisian untuk preon Dan untuk lihat itu Nah ini hasil alasan melandai ya Melandai Kalau kayak gini udah alasan bagus lah Melandai Bagus Oke mudah-mudahan bermanfaat ya Silahkan subscribe yang belum subscribe Apabila video ini bermanfaat Tekan lonceng dan notifikasinya Dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih